Shalom, saudara ku dikasih Tuhan berjumpa kembali saudara, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu seluruh perempuan dengar dimanapun terada. Saudara ku dikasih Tuhan doa dan harapan kami Bapak Ibu sehat-sehat tidak kurang sesuatu apapun. Siapakah Demas? Belajar dari kegegalan iman ya saudara. Kita baca dalam 2 Timoteus 4 ayat 10. Demas. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Thessalonica. Saudara, ditinggal rekan kerja sementara sedang diperlukan amat pahit rasanya. Paulus merasakan hal itu saudara, dia galak ditinggal pergi oleh Demas. Demas adalah rekan kerja Paulus. Tidak banyak informasi yang bisa didapatkan mengenai siapa dia. Nama Demas hanya disebut tiga kali dalam Alkitab. Itu pun hanya sebatas disebut ketika Paulus menitipkan pesan kepada jemaat melalui suratnya. Paulus, Demas dan rekan lainnya telah berjalan dan melayani bersama untuk waktu yang cukup lama. Beberapa surat yang dikirimkan Paulus kepada beberapa jemaat. Tak lupa dia menitipkan salam dari Demas. Saudara, dikasihi Tuhan. Salam dari Demas menunjukkan dia pelayan yang baik. Dan dikenal oleh jemaat-jemaat. Tetapi bagaimana akhirnya saudara? Dia meninggalkan Paulus dan pelayanannya. Tidak banyak diceritakan Paulus. Dia cuma katakan, Demas telah mencintai dunia ini. Artinya Demas berubah orientasi dari Tuhan kepada dunia saudara. Timeline Demas meninggalkan Paulus. Filemon 23 ayat 24 saudara. Selah salam kepadamu dari Eva Bras. Temanku sepenjara karena Kristus Yesus dari Markus. Aris Tarkus, Demas dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Saudara, dikasihi Tuhan. Salam ini dituliskan kira-kira tahun 60 sampai tahun 62 Maseh. Salam kepadamu dari Tahabis, Lukas yang kekasih dari Demas, Polose, Patahit, Petlas. Salam ini juga dituliskan kira-kira tahun 60 sampai 62 Maseh. Dari dua salam ini. Terindikasi bahwa Demas adalah rekaan sekerja yang telah turut menderita dengan Paulus. Bahkan menemani dia di penjara. Penjara Ephesus atau Roma. Dia adalah orang Yunan. Dua Timoteus 4 ayat 10 Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Thessalonika. Ditulis kira-kira tahun 67 Masehi. Dari waktu penulisan, Demas telah terjun melayani bersama Paulus. Dan turut menderita selama kurang lebih 5 sampai 7 tahun. Pergi ketika dibutuhkan. Suka-duga melayani bersama Paulus. Seperti menahan rasa lapar, Ejekan, makian, aniaya, Ancaman pembunuhan, dan lain-lain. Turut dirasakan. Entah itu membuat dia tawar hati. Atau selama melayani bersama Paulus, Dia tidak mendapatkan kenikmatan materi. Yang ada justru dia banyak menanggung rugi. Demas yang tadinya adalah rekan kerja. Berubah menjadi pecinta dunia. Kudaan dunia begitu menarik baginya. Dia meninggalkan Paulus Dan pelayanannya demi kecintanya kepada dunia. 2 Timoteus 4 ayat 10 Karena itu Paulus menceritakan. Karena Demas telah mencintai dunia ini Dan meninggalkan Agung. Ia telah berangkat ke Thessalonica. Demas pergi pada waktu dia sangat dibutuhkan Paulus. Paulus dibiarkan menggigil bahkan tanpa baju hangat. Sementara Demas pergi untuk mengejar kehidupan yang lain. Agapau Demas. Paulus menyebut kepergian Demas karena dia mencintai dunia ini. Kata yang digunakan adalah Agapau. Kata bendanya Agape artinya kasih. Kata Agapau dalam konteks yang positif adalah Menggambarkan jenis kasih tanpa syarat dan pengorbanan. Misalnya kasih Allah bagi umat manusia yang berdosa. Yohanes 3 ayat 16 Tetapi Agapau yang dimiliki Demas adalah Kasih dalam konteks negatif. Ia korbankan pelayanannya. Dan sahabatnya demi kesenangan dunia. Kita tidak tahu mengapa Demas berubah, saudara. Tapi cerita Demas ini perlu menjadi pengingat bagi setiap pelayan Tuhan, pelayan jemaat. Bahwa meskipun nampak terlihat tabah dan setia. Tetapi potensi memilih untuk meninggalkan ladang. Ladang misi pada saat dibutuhkan bisa terjadi, saudara. Cinta Demas akan dunia. Mengapa Demas meninggalkan Paulus? Dan pelayanannya adalah karena dia tidak mau menyangkal diri. Malah ingin memuaskan diri. Matthew Henry menuliskan, Cinta dunia ini seringkali menjadi penyebab berpaling dari kebenaran dan jalan Kristus. Saudara Paulus berkata, Perkataan Paulus, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam penjauhan. Ke dalam cerahat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menengkelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 1 Timoteus 6-9 1 Timoteus 6-10 Karena akar segala kejahatan, Yalah cinta uang, Sebab oleh memburu uanglah, Beberapa orang telah menyimpang dari iman. Sudara ku dikasih Tuhan apa yang terjadi kepada Demas adalah, Dia tidak kuat menahan kudaan, Kekayaan, dan uang. Dia merasa bahwa melayani bersama Paulus tidak ada masa depan. Pada saat Paulus katakan, Demas telah mencintai dunia ini, Dan meninggalkan aku. Kata yang dia gunakan bentuknya presen. Menandakan itu pada periode waktu tertentu. Langsung saat ini intinya, Demas memilih hidup untuk masa kini, Yaitu hudu hidup yang sementara. Dia tidak peduli dengan hidup masa depan. Terkadang kita bisa seperti Demas, Hanya peduli soal hidup masa kini, Dan mengabaikan masa depan. Dunia saat ini yang dicintai Demas, Mengacu pada zaman yang penuh dosa saat ini. Sistem dunia atau orang-orang yang tidak percaya, Yang pikirannya telah dibutahkan oleh ilah zaman ini. 2 Korintus 4 ayat depan. Dan bertentangan dengan Allah, Firmannya, Dan orang percaya. Dunia dalam konteks ini mewakili sejumlah filosofi hidup. Filosofi hidup manusia. Dan iblis dan sesuai dengan semangat zaman sedang. Ini mewakili budaya populer dan cara berpikir manusia, Yang memperontak melawan Tuhan, Dan mencoba hidup di luar Tuhan. Jauh dari hidup saleh, Dan proses itu harus dilawan. Sedara dikasih Tuhan, Tetapi Demas tidak bisa menahan daya tarik zaman, Di mana ia hidup. Daya tarik dunia di mana Demas hidup, Sama dengan daya tarik dunia di mana kita hidup saat ini. Dunia ini dikemas begitu menarik, Dan memanggil kita untuk mengikutinya, Dan meninggalkan isi kita. Meninggalkan iman, Demi dunia. Kata meninggalkan dari kata, Ekta leipau. Ekta leipau. Ekata leipau. Kata ini berbicara tentang meninggalkan seseorang, Dalam keadaan kekalahan, Atau ketidakberdayaan. Atau ketidakberdayaan. Bahkan di tengah-tengah keadaan yang tidak bersahabat. Demas meninggalkan Paulus dalam keadaan sulit. Dan itu sangat mengecewakan. Dan menghancurkan hati Paulus. Dalam beberapa komentar, Tidakkan Demas meninggalkan Paulus adalah sebagai manifestasi dari seorang individu, Yang tidak pernah benar-benar beriman. Sedara, Sementara yang lain merasa bahwa, Dia adalah seorang beriman, Yang jatuh cinta pada dunia. Demas pada awalnya memulai pelayanannya dengan Baik, Tapi akhirnya terdampar Di tepi bantai cinta dunia. Apapun analisa yang ditemukan dari alasan Demas meninggalkan Paulus, Sedara, Yang pasti hasil akhir sangat menentukan. Demas memulai dengan baik, Tetapi mengakhirinya dengan tidak baik. Maka bagaimana kita mengakhiri segala sesuatu, Jauh lebih penting, Sedara. Harapannya tentu kita awali dengan baik. Akhiri dengan baik juga. Meskipun saya tidak akan membuat pertanyaan doktatis tentang nasib abadi Demas, Karena hanya Tuhan yang tahu pasti. Menarik untuk mempelajari beberapa bagian ayat Alkitab yang sama. Dalam latihan nama ayat 14, Paulus mengatakan bahwa, Melalui Yesus, Dunia telah disalipkan bagiku dan aku bagi dunia. Dunia telah disalipkan bagiku dan aku bagi dunia. Sedara, Dalam Yohanes 2 ayat 15, Yohanes mengatakan, Janganlah kamu mengasih dunia, Dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasih dunia, Maka kasihakan Bapak tidak ada di dalam orang itu. Sedaraku, Yaakobus 4 ayat 4, Yaakobus mencatat hal yang sama. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini? Ia menjadikan dirinya musuh Allah. Menurut ayat-ayat ini, Sedara, Fokus Demas yang mencintai dunia, Menjadikan dia musuh Allah. Artinya Demas bukan sahabat Allah. Dan dia berada di luar kasih karunia Allah. Sementara hati Paulus terpikat oleh Kristus dan kerajaannya yang akan datang. Sementara Demas membiarkan hatinya dirayu dan dimenangkan oleh kerajaan dunia ini. Yang satu pergi meninggalkan, Dan yang lain bertahan selamat. Tapi semua itu adalah pilihan. Anda mau pilih bertahan atau meninggalkan Tuhan demi dunia ini? Itu pilihan sedara. Banyak orang yang meninggalkan Kristus, Atau menyangkal iman demi sebuah jabatan sedara. Karena sulit bagi dia menduduki posisi itu kalau masih menjadi Kristen. Sebagaimana orang meninggalkan iman demi pasangan hidup? Demi karir, demi kekayaan. Sedarku, Demas cinta dunia. Nah, terlepas dari Demas, Paulus jelas terkena dampak kepergiannya yang tragis sedara. Salah satu pengalaman paling pahit dalam pelayanan Kristen adalah, Ditinggalkan oleh mereka yang dulunya adalah rekan sekerja. Spurget berkomentar bahwa Demas pernah hampir menjadi martir. Dia berada di ambang penderitaan. Tetapi sekarang Anda lihat dia kembali ke dunia lagi. Dia tidak puas berbaring di penjara bawah tanah dan membusuk bersama Paulus. Tetapi lebih suka mencari kemudahannya sendiri. Sayang sedara, Demas, bagaimana engkau mempermalukan dirimu sendiri untuk selama-lamanya. Karena setiap orang yang membaca ayat ini sedara melemparkan batu lain ketumpukan yang merupakan peringatan dari salah satu roh pengecut yang melarikan diri. Melarikan diri dari Paulus. Melarikan diri dan sementara Paulus dalam bahaya. Damarest berkomentar bahwa Demas adalah sebuah tragedi. Di sini ada seorang yang pada suatu waktu berlari dengan baik tetapi sekarang telah keluar dari perlumpaan. Kesetiaan dalam kehidupan dan pelayanan Kristen harus terus diperbaharui. Tropi kemarin tidak memenangkan balapan hari ini. Sedara, dan saya tidak pernah tahu apakah ada orang tua yang menamai anaknya dengan nama Demas. Sungguh menyedihkan. Voice Hever, Voice Hevner mengingatkan kita. Bahwa Demas dan semua orang menginginkan mahkota mereka sekarang. Maka mereka akan mendapatkannya di Thessalonica. Tetapi semua orang yang mengikuti Paulus akan mendapatkan mahkota mereka sampai hari ini. Jadi ada dua hari dalam kisah ini. Pertama hari ini, kedua hari itu, hari ini diwakili Demas. Hari itu diwakili Paulus. Jika kita hidup hanya untuk hari ini, kita akan pergi bersama Demas ke Thessalonica. Jika kita hidup untuk hari itu, kita akan tinggal bersama Paulus. Dan suatu hari nanti akan menukar salib tua yang kasar itu dengan sebuah mahkota. Sedara ku dikasih Tuhan, seorang pria membeli anjing. Anjing pemburu baru. Dia ingin melihat bagaimana kinerja anjing itu. Pria itu membawanya keluar untuk memburu beruang, sedara. Tidak lama setelah mereka masuk ke hutan, anjing itu mengambil jalan setapa. Tiba-tiba dia berhenti mengedus-endus tanah dan menuju ke arah yang baru. Dia telah menangkap bau rusak yang melintasi jalan beruang itu. Beberapa saat kemudian dia berhenti lagi. Kali ini mencium bau kelinci yang telah melewati jalan kijang. Terus dan terus sampai akhirnya, pemburu terang-terangan. Terengah-engah mengejar anjingnya. Akhirnya dia menemukan anjingnya menggonggong dengan penuh kemenangan. Di lubang tikus di sebuah padang. Terkadang orang Kristus seperti anjing pemburu itu, sedara. Kita mulai di jalan yang benar mengikut Kristus. Tapi segera perhatian kita dialihkan ke hal-hal yang kurang penting. Satu pengejaran mengarah ke pengejaran yang lain. Sampai kita menyimpang jauh dari tujuan awal kita. Rupanya inilah yang terjadi pada salah satu sahabat. Sahabat dari Paulus. Karena itu Paulus menulis kepada Timoteus. Demas telah meninggalkan aku. Karena mencintai dunia sekarang ini. Sedara, setiap hari kita harus memperbarui pengabdian kita kepada Kristus. Atau kita akan diseret oleh keinginan tak. Keinginan mata atau kesombongan hidup. Pengaruh dunia ini dapat mengalihkan kita, sedara. Sekalipun kita orang Kristen yang paling taat. Kita dengan mudah bisa mengambil bau lain. Dan mengikuti jejak lain. Mungkin mengejar kekayaan, kekuasaan, atau kesenangan. Ketika kita menyadari itu telah terjadi. Kita harus mengakui kesesatan kita. Dan memohon kepada Tuhan untuk mengembalikan kita ke jalan yang berharap. Sedara, sekarang pertanyaannya bagaimana Anda akan menyelesaikan pertandingan ini. Apakah seperti Paulus, atau seperti Demas. Demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu dikuatkan. Negang teguh firman Tuhan. Kita harus mengakhiri pertandingan. Di dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Amen. Demikian perjumpaan kita, Sudara. Pada saat hari ini Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amen.